Intro Menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hak di Rungkut Permaidan Mapan Barat Surabaya menyiapkan program keumatan, mulai dari kajian dan kultum subuh hingga menyiapkan takjil dan buka bersama. Dalam rangka meramaikan masjid di bulan suci Ramadan, DKM Al-Hak di Rungkut Permaidan Mapan Barat Surabaya menggelar rapat tahunan untuk membahas program-program terutama program di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Untuk bulan suci Ramadan, DKM Al-Hak telah menyiapkan beberapa program keumatan mulai dari kajian dan kultum subuh hingga menyiapkan takjil dan buka bersama. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hak, Hadi Siswanto, menjelaskan selain program di bulan suci Ramadan, pihaknya juga akan terus mengembangkan UMKM guna membantu perekonomian warga yang saat ini masih dalam revisi. Sementara di bidang pemuda dan kadarisasi, Masjid Al-Hak sudah membentuk sahabat Masjid Al-Hak yang salah satunya adalah membentuk grup panjari dengan tujuan lebih menanamkan rasa cinta pemuda pada selawat. Dan Alhamdulillah nanti masuk ke bulan pemadun. Kami DTM Masjid Al-Hak telah mempersiapkan program-program yang pertama adalah memberikan takjil di masjid untuk jemaah sholat maghrib, itu takjil, untuk mempercepatkan kuasanya. Nanti kemudian juga berduga bersamanya, juga ada, kemudian Tadarus, Pak Diamulail, dan segala macam. Nah, kita persiapkan semuanya program-programnya untuk mengisi bulan pemadun yang akan datang. Yang pertama adalah rutin kurutun subuh, yaitu tiap pagi, kemudian ada kajian-kajian muamalah, nanti seminggu sekali, insya Allah ahad subuh, dan kemudian nanti pik-piknya adalah malam Laila Tukuntah, atau apa namanya, turunnya Al-Quran. Selain membahas tentang program keumatan, pihaknya juga berencana merevisi anggaran dasar, guna pemenuhan syarat, dalam pembuatan akta pendirian perkumpulan DKM Al-Hak. Dari Surabaya, Eko Widodo melaporkan.